Yes I am, he go! Yes I am, he go! Berbicara kepada penyiar RSI Italia, legenda Inter Walter Samuel mengingat kembali treble yang pernah dirainya bersama Inter Milan dan mengatakan lingkungan di Nerazzurri lebih seperti keluarga. Samuel adalah bagian penting dari tim Inter yang memenangkan treble Eropa pada musim 2009 hingga 2010. Itu seperti Piala Dunia, kami bisa memenangkan ketiga kompetisi atau kalah dalam dua minggu. Tim mempercayainya, banyak dari kami yang akan mencapai akhir karir kami, ini adalah kesempatan unik. Kami berusaha keras, untungnya itu berjalan seperti yang kami harapkan. Itu adalah sesuatu yang bersejarah, yang akan tetap ada selamanya, bahkan jika tim lain berhasil melakukannya, kami akan selalu menjadi yang pertama. Itu adalah sesuatu yang membuat Anda bangga hanya dengan membicarakannya. Ketika saya berada di Real Madrid, saya sangat menderita, suasananya berbeda dan saya juga cedera pada kedua lutut saya, di Inter, itu seperti sebuah keluarga. Setelah penampilannya di Piala Dunia kemarin bersama tim nasional Belanda, Inter mengharapkan akan mendapatkan 50 juta euro sampai 60 juta euro dari penjualan Dumfries. Chelsea dan Manchester United sangat tertarik kepada Dumfries dan mereka akan siap memenuhi harga yang diminta tersebut. Namun, mengingat Dumfries telah keluar dari performa terbaiknya dan keluar dari starting eleven reguler Inter selama beberapa minggu terakhir, ini akan menyebabkan keraguan dari klub yang tertarik padanya. Oleh karena itu, menurut FC Inter 1908, penting bagi Inter dan Dumfries untuk meyakinkan klub-klub yang tertarik padanya dengan penampilannya selama sisa musim ini. Berbicara dalam konferensi pers, Direktur Olahraga Bariciro Polito menjelaskan bahwa dia telah menjelaskan kepada Sebastiano Esposito bahwa masalah perilaku tidak akan ditoleransi di Bari. Sebelum mengontraknya, dia ada di sini, di kantor saya. Saya mengatakan kepadanya bahwa tidak ada ruang untuk sikap buruk di sini. Saya memutuskan untuk mengontraknya, dia adalah pemain yang bisa memberikan sesuatu untuk tim ini, kata Polito. Esposito bergabung dengan Bari pada jendela transfer Januari kemarin, Bari memenangkan perlombaan dalam perburuan Esposito yang menjadi incaran sejumlah klub baik di seri A maupun seri B. Surat kabar Laga Zeta dello Sport melaporkan bahwa Luka Modric akan tersedia dengan status bebas transfer di musim panas mendatang. Kontraknya di Madrid akan berakhir, dan diakini dia tidak akan memperpanjang kontraknya di Madrid. Modric belum menerima proposal perpanjangan kontrak dari Real Madrid dan dilaporkan Madrid akan mendesaknya untuk pensiun dari sepak bola internasional jika dia tetap bersama mereka. Inter telah dikaitkan dengan Modric di masa lalu dan diperkirakan mereka bisa menjadi pesaing untuk mendapatkan tanda tangannya jika dia meninggalkan Real Madrid. Terima kasih telah menonton!